Hai Jo, kembali lagi dengan kita di channel Youtube Lopes Teoporus Nah, jangan like, share, and subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya Mungkin kulit mbak aja yang sensitif Kalo yang lainnya juga enggak kok Ini ada bahan merkurnya kan gak mungkin kan Pathena ke dokter Oki Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian Yang pernah aku alamin Korban, dosting, HB, HB dosting Bisa disebut kayak gitu Dengan mengatas nama kanditu dokter Nah, kalo kalian pernah ngeliat berita Apanya kayak stretch mark-stretch mark di tangan Atau di kaki, atau di badan Dan seluruh tubuh lah ya Yang kalian liat sebegitu parahnya itu bukan hoax Guys, itu bukan hoax Itu real nyata apa adanya Bukan dibuat-buat dan rekayasa Kalo kalian gak percaya sama hal itu Kalo itu asli Aku ini korbannya, jadi aku tau Nanti aku postingnya Disini bekas kaki aku yang pake HB dosting Dia mengatasnamakan dokter Dian Kalo gak salah Itu satu tahun yang lalu Kaki aku kayak gini Ini Kaki kayak gini nih udah berapa kali laser Antara satu kali laser atau dua kali laser Aku Kakinya bisa seperti ini Bisa memudar putih Asal kalian tau tadinya tuh hitam banget Sumpah parah Sebelum menghitam itu Dia tuh tadinya Warnanya pink Abis pink itu karena disuruh berhenti Karena aku sama kawan aku Kayaknya ini gak baik Kata dia Kalo misalnya emang dia dokter Gak mungkin dong efeknya kayak gini Yaudah aku ikutin kata kawan aku kan Aku berhentiin Abis warna pink itu tuh Jadi warna ungu Abis ungu itu tuh Abis warna ungu Hitam Kalian bayangin Hitam hitam banget Dia seperti ini Kalian liat hitam ini Nah aku bukan lebay atau norak ya Bener-bener hitamnya kayak gini Parah kaki aku Apa bulet-bulet seperti itu Dan itu tuh sungguh memalukan sekali Dan aku tuh kayak Berpikir ya ampun Sampai kayak gini banget ya kaki aku Cuma karena waktu itu Berpikirnya pengen putih Pengen putih Pengen putih Kayaknya apaan Bukan putih yang didapat Malahan Kaki buruk yang kita dapat Yang aku dapat Sampai itu tuh kayak Bikin down banget Atau gak sih Itu mau gimana lagi kan Nah udah aku berhentiin Terus aku tanya kan Sama yang jualnya itu Yang dia bilang bahwa Dia tuh dokter Terus dia cuma bilang gini Mungkin kulit emba aja yang sensitif Kalo yang lainnya juga enggak kok Sedangkan itu tuh harganya Aku beli gak murah ya Satu paket itu terdiri dari toner Sekarang handbody malem Handbody siang Tiga kayaknya Ya toner handbody siang Handbody malem Dapat tiga paket itu Harganya 450 Dan itu aku stock dong Aku beli tiga paket Berarti satu juta lebih dong Habis itu aku juga beli krim muka Dari dia juga Yang dokter Dian gitu tuh Emang botolnya itu botol putih Terus itu bacaannya itu dokter Dian HBY Terus itu yaudah Karena banyak yang rekomendasi Kawan-kawan aku Di tempat kerjaan Apatnya itu bagus Aku pake Dan setelah aku pake Bukan cantik yang aku dapet Bukan putih Atau presi yang aku dapet Aku mainkan Hitam Bulut-bulut Acak-acakan Jelek banget Ya ampun Udah kayak apa tau Sampai pusing nih Kiranya kayak mana yang ngilangin ya Cuman dokter Dian bilang Itu kulit mbak doang Yang sensitif Yang lain enggak kok Dan setelah itu yaudah lah Aku males kompan Aku males Aku males Gebak Tapi kan aku kan Namanya juga kesel kan Aku update status di WA Terus dia liat kan Sumpah katakan kakiku bisa kayak gini Ini dokter apa bukan Terus dia komen dong Terus dia bukan komen Dia nelfon Halo Kata dia Atas nama ini Kata dia Iya Dengan saya asistennya Dokter Dian Dia bilang Iya Padahal saya tau itu dia Saya hafal banget suara dia Nggak mungkin Saya nggak hafal sama orang yang Beberapa kali ketemu sama saya Saya beli Hand body whitening sama dia Saya infos whitening sama dia Kawan saya juga beli krim buka sama dia Kawan gue Kawan aku mau infos whitening sama dia Jadi berapa kali aku ketemu Ya pasti aku hafal dong Dengan suara dia Terus aku Terus aku jawab dong Iya dengan saya Kenapa Nanti saya kan Mbak Nggak bisa Ngejelek-jelekin Produk kami ya Dengan seperti itu Nanti mbak bisa kami tuntut Dia ngomong kayak gitu Oh terus aku jawab dong langsung Kalau mbak mau tuntut saya Tuntut aja Mbak kan tau lokasi saya dimana Saya nggak kos dimana Saya tinggal dimana Saya kerja dimana Mbak dateng Saya gituin Bawa polisi sekalian Saya omong kayak gitu kan Tapi kenyataannya mana Dan sebenernya tuh Aku bisa ngelaporin ke polisi Bahwa itu tuh kayak Apa ya Lipuan dengan kalian Mungkin itu lipuan atau apa sih Aku juga nggak ngerti tentang hukum Cuma waktu itu Karena aku update status Kawan-kawan aku banyak yang komen Terus ada salah satu kawan aku Yang di Jakarta komen gini Laporin aja Itu dia kalau emang bener Dia dokter Bisa dipermasalahkan Lo bisa minta ganti rugi Cuma karena aku males Yaudah lah Aku Yaudah aku biarin aja Dan sekarang di video kali ini Aku cuma mau ngejelasin Untuk kalian Kalau emang kalian mau Beli HBY ini Atau apalah itu Ini kalian langsung ke kliniknya Langsung dokter yang terpercaya Yang udah ada bentuknya tuh Kliniknya Udah terkenal tuh Artis-artis atau siapa Tuh yang pake Pokoknya udah rame Jangan kayak aku Pengalaman aku Emang sih salah aku Karena rekomendasi kawan-kawan Tapi ya bagus-bagus-bagus Aku coba Katanya dia juga di klinik Emang aku liat jadak klinik Tapi kliniknya ternyata tuh Bentuk-bentuk rumah Kayak orang Kayak buka salon aja sih Kayak misalnya membuka salon Cuma ada modal gitu Buka di rumah Jadi gitu Ngerti gak Dan ternyata Bukan aku aja Yang kulit-kulit aku hitam Gosong kayak gitu Ternyata Kawan-kawan aku juga Yang rekomendasiin Dokter Bian itu ke aku Dia juga mukanya gosong-gosong Blentong-blentong Oke fine Kalau sekarang aku gak pake krim Muka sama sekali No Gak pake krim muka sama sekali Muda dari dokter yang bagus Juga aku gak pake Bukan karena Aku udah gak percaya lagi ya Sama kecantikan Bukan Karena emang aku lagi Males aja Terus tuh Yang kawan-kawan aku pada pake Dokter Bian itu Mukanya pada gosong Ngeflake-ngeflake itu dong Marah banget Sampai sini-sini Diorang pada Terus diorang ngobrol-ngobrol Terus kenapa Aku tanya Ya iya Kata dia Muka gue kayak gini Kata dia gara-gara Ini dokter Bian Nah Kata gue Lo orang yang rekomendasi Liat nih kaki gue Beberang kayak gitu dong Terus diorang komplain Yaudah karena diorang juga males Sebat yaudah Dibiarin aja gitu Jadi Inti dari video ini Kalian Jangan sekali-sekali Beli HB wetening Atau Untuk kecantikan Itu sembarangan tempat Mending ke tempat yang udah ada Lokasinya tuh udah kalian tau Doktanya tuh kalian udah Apa namanya Udah tenar lah ya Udah punya nama lah ya Kayak misalnya Atena Dokter Oki Atau Klinik-klinik yang lain Kayak gitu Itu pun ada nama Nah kalian bisa dateng ke situ aja Dibandingin kalian Rekomendasi-rekomendasi Dari kawan-kawan Atau siapalah itu Entah artis Sekadang kan artis juga Apa selebgram kan Mereka juga Endorse itu dibayar Kita dapet duit Mau gak mau Diorang harus merekomendasikan Ngomong yang baik-baik Tentang produk tersebut Ya enggak Masa dia Masa anekat aku yang Dokter abal-abalnya nih Aku mau endorse itu artis Terus artis itu ngomong Apa adanya Ini gak bagus Ini ada bahan merkurnya Kan gak mungkin kan Nah mending kalian Searching-searching aja Klinik yang bagus Yang mana Yang tepat Untuk kalian Pake Sehari-hari Kayak krimuka Atau apa Yang terpercaya aja deh Jangan sampe Apa yang pernah terjadi sama aku Terjadi sama kalian Oke Oke Cukup sampe sekelajah Video kali ini Jangan lupa Like-nya ya guys Nah Nanti kalo misalnya Aku udah mulai aktif-aktif lagi Kecantikan Kecantikan Perawatan Nanti aku bakal update terus Dan kalian jangan lupa Subscribe video ini Oke